Intro Saudara saudari yang terkasih selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Sabda dari hati untuk dunia yang baru Saudara yang saudari terkasih pada hari ini, Senin 16 Agustus 2021 Kita mendengarkan Injil dari Matius tentang seorang pemuda yang kaya Ia datang dan bertanya kepada Yesus Guru apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal Yesus pun mengajarkannya kembali soal perintah-perintah alam Dan sang pemuda berkata, semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku Maka Yesus pun membalas, jika engkau ingin menjadi sempurna Juallah segala milikmu dan bagikanlah dengan orang miskin Sesudahnya marilah dan ikutlah aku Namun ketika sang pemuda mendengar jawaban Yesus Ia menjadi sedih karena ia memperoleh, ia mempunyai harta yang banyak Saudara saudari yang terkasih, ini merupakan satu-satunya teks kitab suci Yang menunjukkan bagaimana ajakan Yesus tidak berhasil Kita sudah pernah mendengar ajakan Yesus kepada para rasul yang berhasil Dimana para rasul langsung meninggalkan apa yang ia lakukan dan pergi mengikuti Yesus Tetapi bagi pemuda ini tidak berhasil Rupanya apa yang telah ia miliki tidak bisa ia lepaskan Padahal ia mencari-cari di hidupnya apa yang boleh ia lakukan Hal ini mengingatkan saya kepada kisah seorang raja yang kita peringati juga hari ini Ialah Santo Esteban atau Santo Stefanus dari Hungaria Santo ini begitu terkenal di Hungaria karena ia menjadi fondasi kekatolikan di sana Lalu apa yang terjadi dalam hidupnya? Pada masa muda ia telah memenangkan banyak perang Namun ia merasa kekosongan makanya ia berdoa kepada Bunda Maria Dalam doanya dan dalam refleksinya Ia menyimpulkan bahwa ia harus menyebarkan kekatolikan di kerajaannya Hungaria Makanya ia menulis surat kepada Paus pada tahun seribu dan diangkat menjadi raja Hungaria Ia begitu dermawan kepada gereja, kepada masyarakat Bahkan ada istilah bahwa kemiskinan akan hilang karena kedermawanan raja ini Ia pun membangun banyak gereja, ia pun membangun banyak biara dan akhirnya ia pun sampai akhir hayatnya membagikan segala kepemilikannya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat contoh seorang raja yang telah memiliki segalanya tetapi merasa ada yang kurang Itu pun bisa terjadi dalam hidup kita Kita telah memiliki semuanya, keluarga, pekerjaan, harta Tetapi kita merasa ada yang kurang Ternyata kesempurnaan dalam hidup itu tak hanya relasi kita dengan Tuhan Tetapi relasi kita dengan sesama Makanya saudara-saudari yang terkasih Marilah kita mencapai kesempurnaan Marilah kita mencari hidup yang kekal Bukan hanya bagi saya sendiri Tetapi bersama dengan orang lain Bukan hanya bersama keluarga saya sendiri Tetapi bersama sesama yang ada di sekitar kita Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!